Maha Lini Raharja mengupload 4 foto kebersamaannya dengan Rizky Fabian Saat Aiki masih berambut panjang Neng Lini sepertinya kangen dengan rambut kekasihnya ini waktu panjang Hal ini pun diungkapkan Neng Lini dengan caption Seakan akan memberi syarat Ayangnya bisa memenuhi keinginannya untuk berambut panjang kembali Benar saja, hal itu pun langsung direspon Aiki di kolom komentar Fix, panjang ah! Good! Respon cepat Neng Lini seakan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Diketahui pas cari Rizky Fabian konser di Malaysia 20 Oktober lalu Dan 2 hari sebelumnya, tepatnya pada 18 Oktober Ia memutuskan memotong rambutnya Padahal udah mau nyampe sebahu Malinipun nampak kurang setuju saat itu Setelah pertimbangan yang cukup panjang Akhirnya potong rambut juga Curata Aiki dengan emosien sedih Ditambang minum kopi makin pereskan setelah potong rambut Gimana menurut kalian guys? Keputusan Rizky Fabian memotong rambut Langsung direspon oleh kakak Mahalili, Dion Raharja Dan sang istri tercinta Dr. Ayu Nindi Prisilia Ais Tulis Dion Raharja seakan kaget dengan style rambut baru calon adik iparnya ini Dion Raharja saatnya kamu potong rambut juga Ingat ya, minta ketukan potongnya Minta potongannya Cep Mek Timpal Nindi Prisilia istri Dion Raharja Ia juga ikut mengomentari rambut baru Rizky Fabian Oh cuma ngut deh yang bisa bikin Iki potong rambut dong Tulisnya tersenyum Tangkapan Nindi Prisilia ini pun spontan direspon Mahalini Mahalini seakan belum bisa menerima jika kekasihnya ini Mengambil keputusan memotong rambut Karena menurut Mahalini Dirinya sangat suka dengan rambut panjang dan lurus Seperti rambut Aiki sebelum dipotong Nindi Prisilia Di saat orang-orang tim rambut pendek Aing Aing atau Abdi dalam bahasa Sunda Atau saya dalam bahasa Indonesia Aing tetap rambut panjang lurus tanpa kerlah kerling Tegas Mahalini Mahalini harga Kalau beli suruh rambut panjang gimana Dion Raharja Enggak perlu kerlah kerling Auto keribut Lus water berbukas Nindi Prisilia Meski begitu hal tersebut tak membuat cinta mereka goyah sedikitpun Justru makin membarah Namun apa yang dilakukan Rizky Febian Yakni memotong rambut Sepertinya tidak dikomunikasikan sebelumnya dengan Mahalini Membuat Mahalini agak kecewa Intinya disini soal selera Mahalini menyukai jika cowoknya itu berambut panjang dan lurus Aiki isapan akrat Rizky Febian Memenuhi kriteria yang diharapkan Neng Lini Yakni rambut panjang dan lurus Dan itu ada pada Rizky Febian Jauh sebelumnya juga Atau Aiki belum berstatus pacaran dengan Neng Lini Aiki sebenarnya juga suka rambut panjang terurai Namun karena tuntutan penampilan Beberapa penggemarnya meminta dipotong Karena Aiki dianggap tidak cocok berambut panjang Alasannya berbagai macam Ada yang kurang fresh dan lainnya Hal itu wajar sebagai bentuk perhatian fans pada idolanya Disini tidak ada yang salah Neng Lini pun tidak masalah Sekali lagi ini soal selera Ingat setiap orang itu memiliki selera masing-masing Kadang apa yang kita sukai belum tentu disukai orang lain Begitupun sebaliknya Apa yang disukai orang lain belum tentu kita suka Orang paham pastinya sangat menghargai perbedaan Sebaliknya Jika kamu membenci perbedaan Jika kamu membenci perbedaan Kamu sejatinya membenci seluruh manusia Karena semua manusia diciptakan berbeda Tak ada yang sama Bahkan anak kembar sekalipun Fisik dan keinginannya belum tentu semua sama Hidup itu harus penuh warna Warnanya dengan menghargai perbedaan pastinya Kan tidak mungkin kan Lagu balonku ada lima Dan lagu pelangi-pelangi Lirik lagunya diubah menjadi satu warna Ayo lima Misalnya begini Balonku ada lima Cuman satu warnanya Meletus satu balon Aku bingung urutan yang keberapa meletus Pelangi-pelangi Alangkah indahnya Itu kalau banyak warnanya Kalau cuman satu Males ah Ada pun pada status Mahalini Yang mengupload fotonya bersama Rizky VPN Mendapat respon unik dari warganet Bahkan buah yang dipegang Mahalini pun Tak lepas dari kacamata warganet Itu lengkeng ya Bukan Ini kelapa Kenalan dulu langsung pacaran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya Jangan lupa ya Untuk menyaksikan konser Rizky VPN yang pertama kalinya di bulan November ini Pada tanggal 4 November malam ini di Gioi, Jakarta Tepatnya di Jalan Dokter Kesuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat Sementara untuk konsernya yang ketiga Mahalini di bulan November Pada 4 November tepatnya di Banteng Musik Festival Cilegon Diundur ke tanggal 5 November Sayangnya konser ini lagi dan lagi ditunda Hal ini disampaikan langsung Mahalini melalui IG resmi aksi panggungnya Ditunda tulisnya Sementara untuk Aiki setelah konser malam ini di Menteng, Jakarta Tanggal 5 besok dijadwalkan ke Batam Untuk manggung di AMPM Festival Harris Resort Waterform Marina Batam Dan tanggal 6 di Semarikon Mal, Bekasi Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Hai untuk semuanya warga Batam Jangan lupa saya Rizky Fabian untuk datang ke AMPM Fest Batam by 99 World Tanggal 5 November 2022 di Harris Resort Waterfront Marina Batam Sampai bertemu di sana What up!